Untuk mencegah tingginya kasus demam berdarah di kota Kendari, Dinas Kesehatan memberikan hembauan kepada masyarakat. Agar selalu menjaga kebersihan lingkungan, terutamanya genangan air, tempat jintik nyamuk bisa berkembang biak. Rahmi Mingrum menjelaskan, jika seorang terinfeksi DBD dan di rumahnya tidak terdapat jintik nyamuk, orang lain bisa berpulang terjangkit. Ia juga menghimbau kepada masyarakat bila ada yang terinfeksi DBD agar segera ke puskesmas terdekat atau Dinas Kesehatan, agar mereka bisa segera turun mengatasi langsung melalui fogging. Kalau di situ ada orang yang menunjukkan gejala DBD, atau di situ angka bidang jintik nyamuk rendah, artinya di situ berhati-hati-hati-hati, dan itu indikasi untuk hipoging. Karena di situ ada virus, dan di situ ada nyamuk, jadi di situ nih, di fogging, lingkungan setiap kita. Pencegahan DBD bukan hanya dengan cara fogging, tapi dengan mengaktifkan pemberantasan sarang nyamuk, karena jika lingkungan bersih dan tidak ada genangan air, jintik nyamuk, maka demam berdarah juga tidak akan muncul. Dari Kendari, Wara, Sarlina, Mekdot TV, melaporkan.